bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul pengamat politik jika masih tidak mau ungkap big data Luhut bisa dianggap sebar hoaks MPS dia kira rakyat mudah dibohongi Menteri Koordinator Bidang Kewalitiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpotensi terjerat hukum jika tidak membuka big data soal penundaan pemilu dimana simpulan data itu sempat diumbar ke publik untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin pemilu 2024 ditunda menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi Luhut sebagai pejabat publik seharusnya memenuhi tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia untuk membuka big data soal tunda pemilu Apalagi publik juga turut menunggu big data big data Luhut yang mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah karena Luhut pejabat publik maka Luhut harus menjawab soal data itu ke publik Luhut jangan bersembunyi dengan alasan dia berhak untuk tidak buka ke publik Ujar Muslim Ragut Rabu 13 April 2022 Jika tidak membuka informasi tersebut kepada publik maka Luhut bisa dianggap menyebarkan hoax Menurutnya kasus ini seperti yang menimpa aktivis Ratna Sarumpait Ibu artis cantik Atika Hasiholan itu dihukum dua tahun penjara karena kasus menyebarkan informasi bohong tentang kondisi wajahnya Penyebar hoax harus dihukum sebagaimana yang dituduhkan ke Ratna Sarumpait Akibat itu Ratna yang belum lama ini meluncurkan buku Aku bukan politisi dihukum dua tahun kata Muslim Hukum menurut Muslim harus ditegatkan termasuk kepada Luhut Polisi pun harus bertindak tanpa menunggu laporan karena sudah terjadi kegaduhan di berbagai daerah Karena Ratna Sarumpait juga dulu tidak dilaporkan dulu langsung diproses dan ditahan Penyebaran berita hoax itu pelanggaran undang-undang ITIS 11.2008 Pungkas Muslim dari Demokrasi Garing RMOL Ah ini menarik ini kawan ya Ya Ini Pak Luhut kan membuka ya Kita sudah dengar semua waktu ada Di tempatnya Pak Deddy Kurbusir ya Lagi podcast ya Nah disitu Pak Luhut bilang punya big data Nah dari dasar big data inilah awal cikal bakal Munculnya penundaan 3 Pimilu Sampai korona publik Sampai terjadi gaduh Sampai Pak Ade Armando dikoroyok Terakhirnya disitu Jadi kalau dikaitkan disitu itu kawan Nah sekarang mahasiswa dan rakyat Menunggu big data itu Kalau Pak Luhut bilang itu Tidak bisa dia No dibuka Eh itu kan bukan rahasia negara Big data itu Yang jadi rahasia negara itu Seperti kekuatan militer Ya rahasia-rahasia tentara Rahasia-rahasia keamanan Kalau big data kan bukan rahasia Ya bisa jadi mungkin Pak Luhut berpikir Karena dirinya pejabat Ya kan Pejabat orang kaya Bisa membohongi rakyat kali ya Tidak bisa Tidak bisa Bu Nyatanya kemarin itu Pak Luhut di depan Mahasiswa gemutar Gemutar Jadi kalau pejabat publik ini Tidak bisa Menunjukkan data Big data Ini pembohong Hoax Ya harus ditangkap dong Jangan hanya Kalau rakyat Biasa rakyat kecil Baru bohong Mungkin efeknya Tidak terlalu besar Tapi tetap ditangkap Tuh Ibu Ratna Sarumpain Berbohong Hoax Menyebar hoax Dampaknya tidak terlalu luas Tapi tetap ditangkap Ini Pejabat Yang Kalau terbukti ini Tidak ada data Big datanya Berarti pejabat publik Seharusnya Hukumannya lebih besar Alasannya yang pertama Dia digaji Dari uang rakyat Melalui negara Ya Artinya Dia dipercaya oleh rakyat Yang kedua Berbohong Pejabat yang berbohong Akibatnya sangat luas Timbul gaduh Sampai sekarang Makanya Kalau jadi Pejabat itu Jangan sombong Makanya Kalau menjadi pejabat itu Jangan Dewakan Itu jabatan Makanya Kalau ada yang Jadi pejabat Jangan Kau anggap Rakyatmu itu Bodoh Atau Bukan siapa-siapa Dan tanpa Rakyatmu Bayar pajak Kamu itu Bukan siapa-siapa Semua itu Yang kalian pejabat itu Jadi jangan Sombong Jadi pejabat Jangan Ya kan Ada masanya Kalian pensiun Ada masanya Kalian Mungkin Sombol sempat pensiun Tapi sudah dipanggil Yang kuasa Jadi jangan Suka berbohong Kita lihat aja Ke depan Kalau memang Ini Pak Lohut Tidak bisa Menunjukkan Big data Dan tidak ditangkap Kayaknya perlu Di demo Pak Lohut ini Ya kan Di demo Atau demo Ke kantor Kapolri Untuk nangkap Pak Lohut Ya kan Masa pejabat publik Mau Nyebar berita Hose dan Ini membuat Gaduh Semua repot Rakyat repot Aparat repot Gara-gara Awal mulanya Ini Pak Lohut Kita lihat aja Nanti kawan Kedepan Kayaknya Yang bisa Yang perlu Di demo ini Pak Lohut ini Suruh turun Suruh ganti Kita demo Juga Kayaknya Kan terpul Kalau tidak Poldam Habis polri Kita demo Agar tangkap Tuhan Yang Pejabat publik Yang suka Nyebar berita Hose Ya kan Tapi kita lihat lah Bagaimana Kedepannya ini Kita lihat aja Nanti Yang jelas Kalau Pejabat publik Ini Berbohong Bahaya Bahaya Kalau rakyat Berbohong Tidak terlalu Berefek lah Tidak terlalu Berefek aja Tetap aja Ditangkap Lah ini Pejabat publik Ya kan Nah Bagi Videonya Kawan Terakhir Saya tetap Mendoakan Pak Lohut Ya Opung Lohut Abang saya Sinur saya Bapak saya Saya tetap Doakan Semoga Beliau Serat Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Ya kan Tapi big data Harus ditunjukkan Kalau tidak Tangkap Sip